Yossa kembali lagi di kakoi ni me dan ya di video sebelumnya kita menyatakan menemukan clue bahwa mungkin saja Sky Island atau bahkan Fishman Island saat ini dimana lebih tepatnya adalah Sandora dan Rewoo Kingdom dulunya berada di lokas yang sama yaitu di mata kiri dan mata kanan Pulau Jaya dan sekarang pada video ini kita akan membahas soal 8 titik lingkaran ini dan juga 1 titik tengah lainnya dimana ini adalah logo yang terdapat pada gereja Nakuma dan juga logo atau simbol yang terdapat pada simbol Kozuki bahkan logo yang juga mirip dengan simbol kerajaan Alabasta apa ini maksudnya? dan ya jika ini yang ditanyakan tentu ada banyak persepsi ataupun mendapat terkaitkan hal itu dimana ada yang menyatakan itu adalah simbol matahari kemudian ada juga yang menyatakan kalau itu seperti sistem solar namun yang jadi menariknya itu adalah 8 titik ini dan 1 titik tengah itu konsisten jumlahnya dengan logo klan Kozuki dan disini menurut saya ada satu hal yang saya pikirkan dan mungkin ini menjadi hal yang cukup menarik jika kita bicarakan yaitu 8 titik dan 1 titik besar menjelaskan 8 kerajaan bagian yang mendukung 1 kerajaan yaitu kerajaan kuno yang mana dengan kata lainnya pada abad kekosongan menurut saya ada 9 kerajaan yang kini telah terpencar-pencar menjadi satu pulau sendiri atau bahkan mungkin telah hancur dimana hal yang mendasari statement ini adalah dua diantara kerajaan itu adalah Rigo Kingdom dan juga Sandora lah kenapa dengan dua kerajaan itu? karena sekarang coba perhatikan baik-baik simbol Sandora maupun Rigo Kingdom punya simbol lingkaran dengan kanji lalu coba pikirkan padahal keduanya tidak punya afiliasi atau kebudayaan Jepang seperti Wano tapi kenapa tepat mereka memiliki label kanji seperti itu dengan bentuk lingkaran nah ini dia bagaimana jika ternyata di setiap lingkaran, lingkaran 8 ini memuat kanji yang melambangkan suatu negara yang mendukung kerajaan kuno jadi bisa dibilang negara atau pulau atau kerajaan yang pada saat itu mendukung kerajaan kuno memiliki simbol 8 simbol titik ini yang mana dengan kata lainnya juga bisa dinyatakan 8 lingkaran ini adalah 8 kerajaan seperti yang kita katakan tadi barusan jadi Rigo Kingdom yang memiliki logo kanji dan juga Sandora atau putra rakyat Sandora yang memiliki logo seperti itu adalah negara yang mendukung kerajaan Joy Boy pada saat itu dan dengan begitu kita juga menyatakan kalau 2 slot sudah dipastikan itu ada disini yang mengisi yaitu Rigo Kingdom dan juga Sandora maka dari itu kita tinggal menemukan 6 slot lainnya atau 6 kerajaan lainnya dan sebagai catatan menurut salah satu dari kalian berkomentar tulisan yang ada pada Rigo Kingdom memiliki makna naga sementara yang ada di skype adalah kami atau dewa dan dari kata itu sejatinya kita cuma bisa mendeskripsikan kalau itu atau kalimat tadi itu menjelaskan Tenryubito atau kaum naga langit alias 20 kerajaan aliansi yang pada saat itu pada abad kekosongan melawan Joy Boy dan mungkin 6 slot yang kosong itu itu berada di 20 aliansi tersebut hal ini bisa dibenarkan dengan yang terjadi kepada Alabasta yep Alabasta adalah negara aliansi tersebut namun keluar dan ternyata mendukung Joy Boy tapi ada kemungkinan dulunya sebelum Alabasta join dengan aliansi itu Alabasta adalah bagian dari kerajaan kuno jadi apakah maksud Mumin Alabasta itu berhianat? mungkin karena apa? karena Alabasta menurut yang diceritakan oleh Nico Robin tentang sejarahnya yang tercantum atau terdapat di batu poneklip menyebutkan kalau Alabasta sempat diserang dan berganti ke delautan ataupun semacamnya dalam beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun yang lalu sebelum abad kekosongan sehingga karena Alabasta seperti itu 5 titik lainnya atau 5 kerajaan lainnya mungkin saja juga seperti Alabasta yaitu berhianat dan bisa menjadi alasan yang kuat dan menuakal kenapa kerajaan kuno yang memiliki 3 sindal kuno termasuk Zunisa sekalipun bisa kalah ya karena negara bagiannya berhianat jadi untuk saat ini kesimpulannya adalah 8 titik ini terdiri dari Rigo Kingdom, Sandora, Alabasta, dan 5 negara lainnya yang mungkin suku Birka ada di salah satu kerajaan tersebut kenapa? karena sejauh ini suku Birka yang paling misterius keberadaannya, penjelasannya, dan hal yang lainnya dan seharusnya act selanjutnya itu akan menceritakan atau menjelaskan Uruge yap dari semua supernova tinggal Uruge lah yang belum dapat jatah tampil dan penjelasan Uruge sudah terungkapkan semuanya tentang dirinya di Ark Egghead ini jadi seharusnya jika act ini selesai maka selanjutnya adalah bagiannya Uruge walaupun ya Uruge ini lahir di kalangan suku Skypian tapi pada dasarnya Uruge merupakan makhluk yang berasal dari suku Birka sehingga besar kemungkinannya semua hal tentang Birka akan terbongkar dengan Uruge di next actnya dan mungkin termasuk Enel juga yang akan comeback ke bumi One Piece dan mungkin plot twistnya Im sama juga terjelaskan dengan suku Birka ini tetapi berbicara terkait suku Birka yang memiliki ciri khas sayap besar seperti itu sadarkah kalian kalau di bukunya Kuma yang Bible itu memiliki gambar sayap-sayap yang berada di sana nah ini dia satu peradukan saya bagaimana jika setelah semua masa lalu Kuma terungkapkan dan kita mengetahui sampai ternyata Kuma merupakan ras bekenir yang terakhir bagaimana ternyata masih ada satu lagi yaitu Uruge yang mana ya secara ukuran dan warna kulit harusnya Uruge layak dikatakan sebagai ras bekenir dan yang tambah menariknya adalah mereka berdua sama-sama merupakan pemuka agama yang satu pendeta dan yang satu lagi adalah biksu dan kemudian seperti yang kita ketahui ya gereja Kuma memiliki simbol seperti itu dan itu merupakan rumah ayahnya ayahnya mungkin saja punya cerita kenapa gerejanya memiliki simbol seperti itu maksudnya orang-orang atau keturunan dari ras bekenir memiliki cerita tentang logo tersebut tapi Kuma tidak mengetahuinya karena ayahnya mati saat dia masih kecil dan tak sempat menceritakan lebih detail terkait nikah dan logo tersebut nah mungkin saja itu adalah jatahnya seorang Uruge untuk menjelaskan terkait akan hal itu termasuk Enel yang kapan saja bisa turun ke bumi One Piece dan juga menceritakan kenapa dia menghancurkan Birka atau puluh Birka pada saat itu dan juga terkait pada video kita sebelumnya kita juga pernah mengatakan kalau ras Birka ini punya kaitan dengan Alabasta jadi dengan begitu pada intinya dari video kita kali ini ya yang akan menjelaskan atau mengungkap soal simbol ini nantinya bahwa itu kemungkinan terbesarnya adalah Uruge nantinya jika benar dia merupakan ras bekenir dan ya bagaimana menurut kalian? sub indo by broth3rmax